Halo teman-teman, selamat menikmati Halo teman-teman, selamat datang di Youtube channel BymechAquatic Nah, di hari ini atau di video ini saya akan memberitahu bagaimana cara memberikan makanan hurayak umur 1 bulan teman-teman Dengan menggunakan media kutu air teman-teman Alat yang saya gunakan ini adalah tisu yang dibuntel-buntel teman-teman Teman-teman bisa menggunakan katembat ataupun alat-alat yang lain Kenapa kok saya menggunakan alat itu karena agar hurayak tidak terganggu atau terserok Tuh teman-teman, lihat burayaknya makan kan sehat semuanya Burayak-burayak ini saya beri makan setiap pagi dan sore teman-teman Oh iya teman-teman, kenapa kok airnya tidak jernih Ya memang saya buat seperti itu teman-teman dari pengalaman-pengalaman yang kemarin-kemarin Saya tidak pernah mengotak-ngatik ulubukan ini agar burayak tetap nyaman dan aman teman-teman Kecuali saya beri makan saja Dari pengalaman-pengalaman yang kemarin-kemarin ya Alhamdulillah masih hidup semua teman-teman sehat Dan kondisi baik teman-teman Benuhkan ikannya pada makan semua teman-teman Ada yang mulai mau makan, ada yang sudah makan teman-teman Alhamdulillah sehat ya teman-teman Dari lubukan ini banyak burayak-burayak yang sehat Oh iya teman-teman, saya memberikan kutu air ini mulai burayak umur 1 minggu teman-teman Ketika sudah umur 1 minggu, itu bisa menggunakan kutu air teman-teman Ya tergantung teman-teman sendiri, mau artemia sampai umur 1 bulan, tidak masalah Yang penting dari pengalaman saya, umur 1 minggu itu sudah saya berikan kutu air sampai sekarang Untuk sebelumnya sih saya pakai artemia di umur 4 hari sampai 1 minggu teman-teman Kalau sudah 1 minggu, baru deh saya gunakan kutu air Begitulah teman-teman siklusnya Oh iya teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai ya teman-teman Untuk teman-teman selanjutnya, ditunggu Saya update teman-teman burayak umur 2 bulan atau anakan umur 2 bulan teman-teman Pasti makanannya berbeda teman-teman dari umur burayak 1 bulan Ini teman-teman Lihat teman-teman, burayaknya sehat-sehat ya teman-teman Bisa lihat enggak teman-teman Besar-besar perutnya, habis dikasih makan Senang mungkin ya Karena makanan favoritnya burayak itu ya kutir Ya semoga aja ini rejeki saya Dan akan saya rawat sampai nanti Oke, terima kasih ya yang sudah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa untuk subscribe channel ini Agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya Tentang perawatan ikan cupang Terima kasih telah menonton!